Terlibat aksi kejar-kejaran dengan polisi dini hari, mobil DAUS Mini terjaring Razia. Kabar kurang mengenakan datang dari artis DAUS Mini. Ya, mobil DAUS Mini dikabarkan terjaring Razia hingga terlibat aksi kejar-kejaran dengan polisi. Aksi kejar-kejaran mobil DAUS Mini dengan polisi itu diketahui dari unggahan di akun Instagram atlambetura. Dari video itu, mobil Toyota Fortuner yang merupakan mobil DAUS Mini tampak dikejar polisi. Usai dikejar, mobil itu pun tampak dihentikan dan diamankan oleh pihak polisi. Dilansir dari kompas.com, mobil DAUS Mini alias Ahmad Firdaus terjaring Razia Tim Perintis Persisi Polres Metro Depok pada Kamis 10 Maret 2022 dini hari, sekitar pukul 2. Mobil sang aktris di Razia lantaran kedapatan melanggar sejumlah aturan. Mulai dari menggunakan plat yang kurang sesuai, hingga lampu strobo dan sirene yang tak sesuai penempatannya. Karena ada pelanggaran lain selain ketertiban lalu lintas, maka kami ajak untuk kami amankan ke komando Polres Depok dan kami serahkan ke piket reskrim untuk ditindak lanjuti. Ujar anggota Tim Patroli Perintis Persisi Polres Tro Depok, Briptu, Lungit Jati. Menurut kasat lantas Polres Metro Depok AKBP Joni Eka Putra, DAUS Mini kedapatan menyalakan sirene dan strobo pada pukul 2 dini hari. Polisi pun merasa janggal lantaran mobil tersebut bukan mobil pejabat, melainkan mobil pribadi. Padahal menurut aturan, strobo dan sirene yang hanya berlaku untuk kendaraan yang diprioritaskan, bukan kendaraan pribadi. Kalau misalkan sirene dan strobo itu kan sudah jelas, dalam Undang-Undang Pasal 287 Ayat 4 hanya berlaku untuk kendaraan dinas seperti TNI Polri dan kendaraan-kendaraan yang diprioritaskan. Penggunaan tersebut dipergunakan untuk kendaraan seperti Ambulans, Damkar, TNI Polri, dan kendaraan yang diprioritaskan. Kalau kendaraan pribadi jelas tidak diperbolehkan. Tak hanya itu, Polres Depok juga meluruskan kabar yang beredar terkait mobil DAUS adalah mobil bodong. Diakui Polres Depok, mobil DAUS bukanlah mobil bodong. Hanya saja ada nomor yang kurang sesuai saat polisi mengecek STNK mobil tersebut. Polres Depok pun lantas menjelaskan ancaman hukuman yang akan didapat pelanggar. Ancaman hukuman itu berupa kurungan satu bulan dan denda bagi pelanggar. Dan karena ini kendaraan pribadi, maka dilakukan pemeriksaan dan dapat dilakukan penilangan sesuai dengan pasal 287 ayat 4 dengan ancaman hukuman kurungan satu bulan dan atau denda 250 ribu rupiah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID.